halo halo ya pagi dari sabar lah pelan-pelan dari siapa dimana dengan apa gitu loh saya bilang saya dari gopindah 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 itu apa ya Mbak Yoh oh gopinjam jelas gitu lho gopinjam dengan masih apa ya dengan Mbak Mel kenapa Pak ya kan nanya Mbak Mel pagi-pagi kalau kita ngobrol ya dengan perempuan kan ya seger Mbak Mel Mbak Mel kan lagi kan Halo Mbak Mel udah sarapan belum Mbak Mel Oh mau dibayarkan seberapa Pak ya tetap juga dibayar pinjemnya juga harus dibayar lah Mbak Mel tapi slow dulu Mbak Mel itu udah berapa sih pinjamannya Mbak Mel pinjaman siapa Bapak pinjaman si Mbak ngakginya ke Soko kok Bapak aneh ini kan nomor Bapak nah iya saya tanya tagian lah kalau nanya tagiannya ke siapa ya ke saya lah Bapak ini maksudnya gimana nih Pak lupa punya utang atau gimana enggak Mbak Mel saya nanya utangnya jadi berapa Mbak Mel muter-muter jawabnya Bapak di aplikasi lihat dong emang Bapak aplikasi di maik ya enggak enggak pakai sekarang aplikasinya karena udah-udah aku clear semua kemarin menghengkakin banyaknya saking banyaknya pinjol ya pinjol ini pinjol ya Mbak ya Mbak Mel ya pinjaman online gimana sih ah itu jadi berapa Mbak Mel ya Mbak ini kupinjam kan iya Mbak Mel iya sebentar Bapak iya cantik aduh ada di si bisa diajak ngobrol main udah sarapan Mbak Mel belum Pak mau beli saya sarapan ayo ini gue pinjam yang di gelodok kan gelodok Mbak Mel yang di gelodok kota gelodok Tong Square bukan Bapak ini melucu orang saya jadi Bandung oh di Bandung gue enggak bahasa Sundanya iya Pak ini utangnya 200 200 Pak pira 2 juta 600 2 juta 600 nyongnya nyongnya di utang kurang juta 600 ini potongannya kok ini anak Bapak yang minjam ya Pak ini apa Bapak yang minjam ya saya lah masa anak saya baru kelas 6 minjam kenapa Pak anak saya baru kelas 6 SD itu data siapa yang dipakai Pak datanya ya data saya loh data orang mana bisa dipakai terus ini gimana bayar ya dibayar ini dengan Mbak Mel ini dengan Mbak Mel jadi 2 juta 650 ribu bisa dikurangin orang Mbak Mel 2 juta 600 iya 2 juta 600 ini yang di gelodok itu kan Mbak Mel apanya yang di gelodok sih ah kantornya gue pinjam mana ada di gelodok nah kemarin dengan dengan si ibu insan bukan yang di gelodok itu suaranya jauh Mbak Mel ini pilihan anak Bapak kan anak Bapak udah nasabah lama loh tak agian udah 2 juta 600 nggak usah muncul lah Pak ya iya bapak kan orang banyak komperatif lah sama takiannya nggak usah belanda ini Pak nggak saya komperatif dari pagi udah jelas kok Mbak Mel aja yang nggak ini saya nggak bakal ribet emang saya ribet Mbak Mel saya tanya utangnya berapa Mbak Mel ribet sendiri iya biasa aja Mbak Mel pagi-pagi kalau Mbak Mel naik darah nanti rezekinya susah jauh banget suara Mbak Mel emang bicaranya di kamar mandi Mbak Mel gimana sih Mbak Mel nih bicaranya di kamar pagi di kamar mandi Mbak Mel aduh ternyata Mbak Mel mbak Mel g camera terasaPower ketika keeksi iya keeksi 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 Terima kasih.